MEDIO Padahal seharusnya serapan beras di Sulselbar seperti di tahun-tahun sebelumnya. Pimpinan wilayah perumbulok Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi mengatakan, hal ini disebabkan karena kondisi perberasan sedang tidak stabil akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut membuat harga beras naik terutama di wilayah Sulsel sebagai sentra produksi beras nasional. Di sisi lain saat ini harga pembelian pemerintah HPP oleh bulok masih di bawah harga pasaran. Akhirnya banyak beras dari petani maupun pabrik penggiling yang tidak mampu diserap. Imron mengaku para petani terpantau lebih banyak menjual berasnya di luar bulok karena harga yang lebih menjanjikan. Meskipun begitu pihak bulok masih terus berusaha agar serapan beras di Sulsel bisa tinggi. Ini mengingat target mereka sebesar 300 ribu ton sepanjang tahun ini akan digunakan untuk memenuhi stok beras pada 2024. Salah satu upaya adalah penyaluran program bantuan pangan ke masyarakat. Namun jika skenario ini tidak berhasil dan harga beras di masyarakat masih cenderung tinggi, maka pihaknya akan melakukan serapan melalui importasi oleh pemerintah pusat. Dinas Ketakanan Pangan DKP Kota Makassar melaporkan kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Seperti beras yang saat ini dijual hingga 13.450 per kilogram. Harga ini naik 2.000 lebih dari sebelumnya berkisar 11.000 rupiah per kilogram untuk kualitas medium. Kepala DKP Makassar, Mahyudin mengatakan cadangan beras Makassar saat ini bertambah menjadi 37 ton. Stok ini dianggap cukup memadai hingga 4 bulan ke depan. Mahyudin menjelaskan cadangan beras digunakan untuk menjaga stabilisasi harga dan kebutuhan darurat lainnya. Terutama jika kenaikan harga beras telah mencapai 25% dari harga eceran tertinggi HET. Kepala DKP Makassar, Mahyudin menambahkan langkah lain pengendalian harga dengan mendistribusikan beras bantuan tahap 2 kepada keluarga penerima manfaat KPM di gudang bulog Makassar. Diketahui hingga kini api yang membakar TPA Sarimukti belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Status darurat pun disematkan pada penanganan TPA Sarimukti sejak 19 Agustus 2023 hingga 12 September 2023. Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin saat peninjauan TPA Sarimukti pekan lalu mengatakan, beragam cara terus diupayakan setelah upaya pemadaman konvensional dan water bombing tidak berhasil. Untuk kali ini kata Bey pihaknya akan mencoba pemadaman dengan menggunakan lumpur. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.